Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Lintang Angembara Tentunya, Mas Lintang disini akan menceritakan sebuah cerita horror Dengan judul Diculik Bangsa Lelembut Gunung Merapi Oke, seperti biasa, sebelum kita masuk ke ceritanya Bagi kalian yang belum subrek channel ini Silahkan bisa subrek dulu Karena Mas Lintang akan selalu menemani kalian Oke, terima kasih Tanpa berlama-lama lagi Langsung saja kita masuk ke ceritanya Kisah ini Terjadi saat Esan menaiki Gunung Merapi Pada tahun 2016 Melalui jalur pendakian ke Narajo Waktu itu Esan tidak sendiri Esan bersama tiga orang temannya Sebut saja Dion, Kamal, dan Andri Waktu itu Esan masih kuliah tahun kedua Dan belum masuk komunitas mahasiswa pencinta alam Pendakian itu mereka lakukan saat masa liburan semester kuliah Pada waktu mereka mendaki Pendakian ini didanai oleh Dion Kebetulan Dion ini memang seorang anak dari orang kaya Atau lebih tepatnya anak pejabat Tetapi dia suka mendaki gunung Dion adalah teman Esan dari SMP sampai SMA Namun waktu itu ia berkuliah di Medan Pada saat waktu itu juga Esan baru pertama kali mendaki gunung Merapi Peralatan pendakian yang mereka bawa Hanya ala kadarnya Hanya Dion yang mempunyai tas karir Dan tak hanya itu Dia membawa kompor gas Singkat cerita Mereka melakukan perjalanan dari Jakarta hingga ke Jogja Setelah dari Jogja Mereka melakukan perjalanan menuju jalur pendakian gunung Merapi ke Narajo Waktu itu Gunung Merapi belum memiliki ranger Atau polisi hutan Adanya adalah seorang kuncen Yang sangat terkenal Yakni Bahmarijan Rumah beliau lah Yang menjadi base camp jalur pendakian kini Di base camp mereka mempersiapkan segala kebutuhan logistik Untuk pendakian nantinya Mereka pun Berama-tama dengan sang kuncen Tapi yang tak mengapa sejarah kemudian Mata sang kuncen melihat Esan Yang pandangannya sangat tajam Seolah-olah beliau menerawang Dan tiba-tiba saja Sang kuncen bersikap menghormat kepada Esan Esan kaget Karena melihat beliau seperti hendak sunggam kepadanya Esan terbengong Karena Esan tidak mengerti bahasa Jawa halus Yang beliau ucapkan Lalu Kata teman Esan Esan ini Masih ada keturunan dari terakh kerajaan Begitu kurang lebih Arti yang diucapkan oleh Mbak Marijan Sebagai orang Jawa lebih muda pada waktu itu Tentu Esan hanya diam saja Dan merangkul sang kuncen agar tidak menghormat pada Esan Tentunya tak enak kalau dilihat sama orang-orang Karena Esan adalah orang biasa saja Tetapi selanjutnya Yang menjadi perhatian dari semua pendaki Sang kuncen dan termasuk Esan adalah si Dion ini Tampak Dion mengalungi sebuah ketapel Yang terbuat dari besi Memang Esan sudah lama tahu Kalau Dion itu hobinya berburu Dan jago menembak selama hidup di medan sana Tetapi pakar Esan Buat apa ini anak membawa ketapel Untuk mendaki gunung Mbak Marijan yang sebagai kuncen mengatakan kepada mereka Agar lebih baik mereka mendaki di pagi hari saja Jangan malam ini Tetapi Si Dion bersikeras Kenapa tidak naik malam ini saja Kan kalau malam ini naik Saat kita sampai Pasti dapat sunres Dan gunungnya gak seberapa tinggi juga Seletuk Dion saat itu Memang Mereka yang sudah lama berkawan dengan Dion Mengetahui Kalau dia ini termasuk sombong Karena anak seorang pejabat Tetapi di sisi lain Dia baik dengan teman-temannya Dan tidak pelit Esan juga merasa tidak enak hati Karena biar bagaimanapun Dion lah yang membayai mereka semua Dalam perjalanan kali ini Tetapi Esan Lalu mencoba memberanikan diri Untuk memberikannya pengertian Gini-gini loh Kita kan disini Belum tahu medan Apalagi Mbak Marijan ini Ustazokuncen disini Yang mana Kalau beliau tahu Persis kondisi alam yang ada disini Kalau beliau bilang Jangan naik malam ini Lebih baik Kita gak naik malam ini Ujar Esan setengah berbisik kepada Dion Dan untunglah Akhirnya setelah Esan bujuk Dion mau menuruti sarannya Untuk mengikuti anjuran sang kuncen Mereka pun beristirahat Di base camp rumah Mbak Marijan Dengan tidur yang cukup nyenyak Pagi harinya Di hari Rabu Mereka terbangun Di base camp rumah Mbak Marijan Setelah itu Mereka bersih-bersih Lalu sarapan Dan singkatnya Sekitar jam 7-8 pagi Mereka mulai pendakian gunung merapi Di jalur Kinarajo Tak lupa mereka pun berpamitan Dan mengucapkan terima kasih kepada Mbak Marijan Pada saat berpamitan ini Mbak Marijan berpesan Di atas Hati-hati ya Jangan sembarangan Jangan kurang ajar Harus jaga sikap Namun pada saat itu Dionlah seolah-olah mengabaikan kata-kata Mbak Marijan Dion sepertinya tidak menjaga adab Dan sopan santun ala Jawa di hadapan sosok Mbak Marijan Lalu Singkat cerita Pendakian pun dimulai Mereka berangkat kisaran jam 8 pagi Di perjalanan Mereka bertemu dengan rombongan pendaki lain Ada dua rombongan pendaki yang mereka temui Yang pertama berasal dari Semarang Dan yang kedua Berasal dari Jogja Kebetulan mereka semua sama-sama naik menuju ke atas Tidak apalah Makin ramai Makin asik tentunya Pos demi pos mereka lewati Mulai dari medan landai Sampai medan terjal Vegetasi hutan waktu itu Masih relatif rapat Mulai dari berpasir dan berbatu Tentunya Pendakian mereka diselingin dengan beberapa kali istirahat Untuk merokok serta minum Tetapi Sepanjang perjalanan Dion ini Sering sekali memainkan ketapelnya Untuk ditembakkan ke sembarang arah Yang tidak jelas Ia berharap ada burung atau binatang Yang terkena tembakan ketapelnya Esan bilang kepadanya Dio Jangan ngawur Ini gunung Kamu harus jaga sikap Tetapi Dia justru malah marah ke Esan Apaan sih lu Percaya banget sama mistis Selama gue naik gunung Gak ada serem-seremnya sama sekali Gue juga ngetapel-ngetapel Gak pernah ada kejadian apa-apa tuh Esan terkejut Mendengar perkataannya Padahal maksud Esan sebagai teman tentu baik Karena Esan sudah mendengar cerita-cerita Yang berbawa misteri Mistis Dan mistis di gunung merapi ini Tetapi Esan hanya mengelah nafas Untuk bersabar Setidaknya Kamal dan Andri juga Sepemikiran dengan Esan Mereka hanya saling bergumam Yaudah lah Kan dia bosnya Mereka mencoba untuk berpikir positif Lalu singkat cerita Sampailah mereka di pasar Bumbrah Jam 2 siang Buat segedar informasi Pasar Bumbrah Adalah nama salah satu pos Di jalur pendakian gunung merapi Dimana pos itu Adalah hamparan medan berbatu Yang cukup luas Konon katanya Juga disini Adalah lokasi pasar gaib Gunung Merapi Di tempat itu Mereka lalu mendirikan tenda Setelah tenda terpasang Mereka semua mulai masak-masak Serta ngopi-ngopi bersama-sama rombongan Yang pendaki lain naik bersama mereka Tentu saja acara itu diselingi Dengan obrolan santai Kepada para pendaki lain Yang berkemas sembari merokok Tetapi Saat mereka semua sedang beristirahat Dan bersantai di para pendaki lain Tiba-tiba saja Si Dion ini Mengungkapkan keinginannya Untuk segera melanjutkan pendaki Naik ke puncak Garuda Merapi Usut punya usut Hal ini ia lakukan Karena ia ingin mendapat Foto sunset puncak yang indah Di sore hari itu Ayolah kita muncak Paling cuma sejaman doang Udah kelihatan tuh Puncak Merapinya dari sini So Dion Mereka semua Yang mendengarnya pun hanya terpanah Dengan omongan Dion barusan Mereka pun berkata Udah deh Dion Jangan sekarang Besok pagi aja Kita istirahat dulu nih Tapi perkataannya Dijawab Dion dengan ketus Dan angkuh Hah Kalian semua cemen Itu kan Udah kelihatan puncaknya Tetapi sejenak kemudian Ada salah seorang pendaki Rombongan lain Yang berada di pasar bubara Yang kebetulan Baru saja turun dari puncak Karena kawam Merapi Sedang mengeluarkan uap beracun Begitu mendengar hal itu Akhirnya Dion pun hanya terdiam saja Dia lantas melanjutkan Jalan-jalan keliling pasar bubara Sembari memainkan ketapel besinya Dion ini sepertinya Begitu terkesimas Sejak melihat pasar bubara Yang bermedan lapangan luas itu Dia pun mengatakan Wah enak nih Lapangan luas Kita bisa main bola disini Dia pun Tampak mengambil batu gunung Dan menendang-nendangnya Sementara itu Esan Dan yang lainnya Masih asik berkumpul Untuk ngomong ngopi Dion pun kembali Berjalan-jalan Di area pasar bubara Dan akhirnya Dion pun tampak duduk Di salah satu batu besar Di sisi lain Esan masih mengobrol Dengan salah satu pendaki Dari Jogja Yang sejak awal Dari base camp Sudah bersama Dengan rombongan Esan Di kemudian waktu Esan tahu Kalau pendaki dari Jogja ini Memiliki kemampuan untuk bias Atau melihat hal takasat mata Tiba-tiba saja Yang memberitahu Esan Kalau ada sosok tinggi besar Yang sedang memperhatikan Dion Mas Mohon maaf ya Aku Melihat sosok besar Yang kelihatannya marah Sama teman sampean itu Ujarnya Dan tak hanya itu Menurut peraturannya Ada beberapa Sosok Yang duduk dan berdiri Di batu-batu tersebut Tapi si Dion Tampak tidak merasakan apapun Dia duduk dengan santai Di batu besar itu Sembari merokok Minum kopi Dan sesekali Memainkan ketapelnya Dengan batu Dan menendang-nendang Batu ke arah manapun Tentunya itu Sangat berbahaya sekali Karena Esan Dan teman-temannya lain takut Nanti batu itu Mengenai pendaki lain Yang sedang melintas Atau mengenai tenda lain Yang ada di pos pasar bubrah Namun tiba-tiba Dion terjatuh Jatuhnya ini Seolah-olah ada yang menjorokannya Tetapi Dia justru marah-marah Keesan dan teman-temannya Lu yang jorokin gue ya Tak hanya itu Dia juga menyembah serapa Menggunakan kata-kata Bahasa kebun binatang Padahal secara logika Tidak mungkin salah seorang Dari mereka pelakunya Karena posisi mereka Jauh dari Dion Mereka yang mendengar perkataan Dion hanya keheranan Dan menggelangkan kepala Atas sikap sembuhnya itu Dia pun lalu masuk ke tenda Untuk beristirahat Lalu Waktu maghrib pun tiba Mereka semua Solat maghrib Tetapi si Dion justru Tidak melakukan Solat maghrib Dan malah asyik Memainkan ketapelnya Tapi Esan dan yang lain Memilih untuk Menghiraukan hal itu Setelah solat maghrib Mereka semua Mengobrol ngalor ngidul Dan ketawa-ketawa Untuk bercerita Masa-masa dulu Dion juga Mulai bergabung Untuk berkumpul Mereka melakukannya Semberi ditemani Makan malam Yang dibuat bersama Esan dan teman-temannya Tentu kaget terbangun Merasakan hembesan Angin kencang Di malam hari Tapi Yang bikin Esan bingung Ternyata Dion Masih tidak tidur Dia masih duduk Di depan tenda Esan pun bertanya Kepadanya Kenapa gak tidur bos Dia lantas menjawab Gue gak bisa tidur Kalau belum ada binatang Yang kena selepetan gue Kontan saja Kata Astagfirullah Esan mengucapkan Secara kompak Bersama teman-teman Di tenda Yang mendengar Dion Berkata begitu Esan kembali teringat Kalau tadi sore saat Mengobrol dengan Beberapa pendaki Ramungan lain Banyak pendaki Yang kesal melihat Tingkah laku Tengilnya si Dion Mereka mengatakan Mas Temannya itu Belagu amat sih Kalau ngomong bahasa Indonesia mulu Tapi di sisi lain Ada juga pendaki cewek Yang suka sama Dion Dion ini memang Sosoknya tinggi Dan ganteng Serta rambut gondrong Sebau mirip dengan artis Esan Tidur pun tidur juga Mungkin karena Tidur juga Mungkin karena gak ada teman Atau mulai mengantuk Dengan sendirinya Ia masuk tenda Dan selanjutnya tidur Sementara Esan masih berusaha tidur Karena sejak tadi Hanya tidur-tidur ayam Tetapi tak lama kemudian Esan mendengar suara Seperti orang menggerang Esan pun bangkit dari tidur Melihat kalau sumber suara itu Berasal dari Dion Dalam tidurnya Dia mengigau Dan mencekik lehernya sendiri Dia teriak-teriak Minta ampun Dan di salah-salah suara Dion Terdengar suara yang amat keras Dan lantang Pergi kamu Kurang ajar disini Saya mau anak ini Tinggal disini sama saya Untuk menerima hukuman Atas perbuatannya Lantas beberapa pendaki Yang lain pun ada Yang berdatangan Ketenda Esan Mereka semua ramai-ramai Berusaha untuk melepaskan Cekikan lehernya Tetapi tak bisa Akhirnya ada Salah seorang pendaki Yang nampak senior Pada waktu itu Bernama Mas Gatot Yang bisa melepaskan Cekikan di lehernya Dion Hal itu ia lakukan Dengan membaca doa-doa Dan jidatnya Dion Ditempelkan sebuah batu Akhirnya tak lama kemudian Dion tersadar Dari kesorupannya Setelah diminumkan air putih Yang sudah didoakan oleh Mas Gatot Tak lama kemudian Si Dion pun siuman Badannya berkeringat banyak Hal yang anak mengingat saat itu Cuaca sedang dingin-dinginnya Ya siuman dengan kondisi dikelilingi orang banyak Dia tentu bingung Akan apa yang terjadi pada dirinya Kenapa banyak orang pada berkerumut di tendanya Tapi Bukannya bilang terima kasih sudah ditolongi karena kesorupan Dia justru marah-marah Dan berkata Mana mungkin kesorupan Gue lagi tidur Lo pada Kebanyakan nonton film horror sih Dasana bubar Gue jadi gerak dan keringatan gini Banyak orang disini Mendengar hal itu Tentu saja Mas Gatot dan para pendaki rombongan lain Sangat kecewa dengan perkataan Dion Akhirnya mereka pun membebarkan diri Menuju tenda masing-masing Untuk melanjutkan tidurnya Sementara itu Ehsan, Kamal, dan Andri Sempat mengobrol sebentar di luar tenda Mereka mendiskusikan perihal evaluasi masalah kelakuan si Dion ini Ehsan dan teman-temannya tentu merasa malu Atas perbuatannya Di area pasar bubrah Tetapi pada akhirnya Mau bagaimana lagi Karena biar bagaimanapun Dialah yang membayai perjalanan mereka saat ini Saat Ehsan melihat ke dalam tenda Si Dion tertidur dengan pulas Bahkan sampai mengorok Mungkin dia kecapean banget Akhirnya Setelah merokok satu batang Ehsan langsung masuk tenda Dan mencoba untuk tidur Tetapi saat Ehsan hendak benar-benar tertidur Kira-kira jam satuan dini hari Tiba-tiba Terdengar suara gamelan yang beralun Dengan indahnya Tapi tak hanya itu Ternyata Suara gamelan itu diiringi suara derap langka kaki kuda Yang berjumlah banyak Sontak Ehsan yang mendengar itu Terbangun dan keluar dari tenda Rupanya dari tenda sebelah Kamel juga keluar Rupanya dia juga mendengar Kemudian Ehsan dan Andri Melihat ada rembangan pasukan berkuda Muncul dari arah pohon besar Di bawah pinggiran pasar bubrah Para pasukan itu menggunakan pakaian zaman kerajaan dulu Di barisan terdepan Ada seperti sapi Yang menarik gerobak Di belakangnya ada kereta kuda yang berjalan Ada juga perempuan-perempuan Yang membawa nampan Yang bersih bunga Dan menebar-nebarnya Rombangan itu berjalan diiringi suara gemelan Yang juga terdengar Sementara sang pemimpin rombongan itu Tampak memegang tombak di tangan kanan Sementara tangan kirinya Menuju ke arah Ehsan dan Kamel Entahlah Waktu itu Ehsan berpikir Apakah ini hanya halusinasi Atau sekedar mimpi Tetapi sepertinya ini semua terasa nyata Entah apa yang diucapkan oleh rombongan itu Ehsan tidak mengerti Dan mengapa Ehsan bisa melihat Setahu Ehsan Dulu memang Ehsan bias melihat hal takasat mata Tetapi mata batin Ehsan sudah ditutup oleh orang pintar Ehsan hanya bisa menunduk sembari kedua tangan Ehsan diangkat Bermaksud memohon ampun Minta maaf di atas kepala Ehsan berpikir Apa jangan-jangan peristiwa ini ada hubungannya dengan perilaku Yang dilakukan oleh teman Ehsan Dion itu Untungnya Tidak lama setelah itu Rombongan kerajaan itu Melewati tenda mereka Dan pergi menghilang Ehsan dan Kamel masih kerenan dan juga takut Memutuskan Untuk kembali melakukan tidur Tetapi Belum lama Ehsan tidur Si Dion ini tiba-tiba keserupan lagi Dan kali ini tinggalnya seperti orang Yang sedang dibergol tangan Dia lalu berlari keluar tenda Sambil mengucapkan kata ampun 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 Nyai Ampun Eyang Suaranya menjeritak karuan dan menangis Mendengar itu Sontak Esa dan semua pendaki yang sedang tertidur Di tenda menjadi terbangun lagi Termasuk Mas Gatot Tak lama kemudian Mas Gatot keluar dari tenda Dan mengajar si Dion Dan berhasil ditangkap sebelum ia menuju ke pinggir jurang Saat menangkap si Dion sendiri Mas Gatot sampai berguling-guling di tanah Energi mereka Benar-benar habis malam itu Karena mengurusi si Dion yang keserupan Si Dion pun akhirnya bisa disadarkan oleh Mas Gatot Kejadian menyadarkan itu Berlangsung sampai satu jam lamanya Mas Gatot juga dibantu oleh Ehsan, Kamal, dan Andri Serta para pendaki yang lain Yang ikut berdoa membacakan ayat-ayat kitab suci Al-Quran Yang mereka hafal Begitu Dion tersadar Lagi-lagi dia heran Mengapa dia sudah dikerumuni orang banyak Namun begitu Ehsan menjelaskan Kalau dia keserupan Dia hanya membantah kalau dia sedang tidur enak-enak di tenda Mendengar hal itu Ehsan dan teman-teman Tentu enggak enak dengan Mas Gatot Karena sudah dibantu dan sudah merepotkan beliau Padahal beliau sedang bawa rombongan pendagi juga Akhirnya Ehsan pun membawa Dion masuk ke tenda Mereka lantas beristirahat Dan tertidur lelap sekitar jam 3 pagi Hari Kamis Mereka terbangun sekitar jam 9 pagi Otomatis mereka tidak dapat sunrise Karena bangun kesiangan Tak lama kemudian Mereka pun sarapan Dan bersiap untuk pergi melanjutkan perjalanan ke puncah Garuda Merapi Dan singkat cerita Akhirnya kami sampai di puncah Garuda yang runcing itu Kira-kira sekitar jam 11an siang Betapa puncak Merapi sangat indah Nampak dari puncak ini Pemandangan gunung Merbabu Gunung Sindoro Dan gunung Sumbing begitu indahnya Serta terlihat sangat jelas di siang itu Dion pun juga Terlihat sangat senang Bisa mencapai puncah Garuda Merapi Tak lupa pula mereka berfoto-foto dan makan-makan Serta merokok di atas puncak Yang waktunya kurang lebih setengah jaman Kemudian Sekitar jam 1an Mereka tiba di pasar bubrah Mereka lalu beristirahat sebentar Untuk kemudian beres-beres peralatan Tendah Dan lain-lain Mas Gaton yang tampak sudah selesai beres-beres Bersiap turun ke bawah rombongan Tapi Tak lupa Mas Gatot berpesan kepada Esan Agar kalau saat turun berkonsentrasi Dan tetap jalan terus Serta jangan hiraukan panggilan suara apapun Mereka juga diminta untuk menjaga sikap Lebih khususnya pada Dion Hal ini dikarenakan dapat menjadi bahaya Untuk dirinya sendiri Lalu Mas Gatot pun turun bersama rombongan Meninggalkan rombongan Esan Yang memang masih belum selesai Saya tunggu di base kemiasa Seru dia Sembari berjalan meninggalkan Esan Dan teman-temannya Dan tibalah mereka selesai beres-beres Dan mulai turun gunung Ternyata hanya rombongan Esan yang terakhir Yang lainnya sudah turun Rombongan Esan ini pun Langsung turun kira-kira jam 2 siang Dari pasar buhbra Nah Sepanjang perjalanan mereka turun Si Dion tamak sering memainkan ketapelnya Dan menembak-nembakan burung di hutan Dion Tertawa-tawa begitu menembak binatang-binatang di hutan Sampai akhirnya Mereka masuk kawasan hutan patuk alap-alap Dan masih saja Dion menembak-nembakan dengan ketapelnya Akhirnya Timbakan pun mengenai stasaran seekor burung Yang tengah bertenggar di sebuah pohon Dan burung itu pun jatuh Esan sontak marah atas kelakuan si Dion itu Esan pun bilang ke dia Lu cari burung itu dong Kalau burung itu mati Lu harus makan dagingnya Gak boleh dibiarkan menggeletak di hutan Tentu Karena Esan masih kepikiran akan hal itu Esan memilih untuk mencari sendiri burung yang mati itu tadi Esan pun bergegas turun ke tanah yang lebih rendah sendirian Untuk mencari bangkai burung itu Dan saat Esan tengah mencari Esan melihat sosok bapak-bapak yang memakai caping Berdiri di samping pohon Esan hanya bilang Permisi mbah Sembari untuk fokus pada bangkai burung Namun Semakin lama Esan mencari Semakin tak bertemulah Dengan bangkai burung yang dicari Lalu Tampak Kamal dan Andri dari belakang juga ikut menyusul Esan Untuk membantu mencari di mana burung itu jatuh Sementara si Dion Nampak duduk beristirahat Sembari bergumam tidak jelas Dan selang beberapa waktu Lamanya mencari Akhirnya mereka pun menyadari Kalau ternyata mereka sudah keluar dari jalur pendakian Dan hari sudah sore Sekitar jam limanan Esan sendiri pun bingung Karena sepengatauan Esan juga Esan tidak keluar terlalu jauh dari jalur Di sisi lain Kabut gunung pun semakin tebal Akhirnya mereka memutuskan untuk istirahat Dan mendirikan tenda Tentunya Tak mungkin mereka turun malam itu Karena kabut sangat tebal Yang ada malarawan untuk tersesat Esan dan teman-temannya Tentu merinding saat mendirikan tenda itu Di hutan patuk alap-alap Bukan karena cerita mistisnya hutan itu Yang pernah mereka dengar Melainkan tinggal lakunya Dion Yang tak bisa mereka kontrol Sempat mereka berdebat sengit Karena kelakuan Dion itu Di sekeliling tenda mereka Terdapat pohon-pohon besar semua Esan hanya berdoa dalam hati Agar diberi keselamatan oleh Allah SWT Lalu Singkat cerita Saat hari mulai gelap Mereka pun makan malam Dan ngopi-ngopi semberi mengevaluasi Kenapa mereka bisa keluar dari jalur itu Namun Akhirnya perdebatan mereka berganti topik Pembicaraan yang ringan-ringan Seputar pendakian mana aja Yang sudah mereka lalui Si Dion Bicara tetap dengan kesembongannya Dia bercerita pengalaman dia berburu waktu di Medan Suasana malam itu menjagam Tapi cukup hangat Karena mereka menyalakan api unggun Dari ranting-ranting kayu Yang sudah pada patah Esan Iya lo kesurupan kemarin Esan yang merasa sudah males berdebat memilih untuk merokok Dan benarlah Dugaan Esan Dion masih bersikuku untuk tidak percaya Kalau dia kesurupan pada malam itu Yang ia rasakan hanya ia tidur nyanyak di tenda Dan begitu terbangun Dikelilingi banyak orang Lalu Tak lama setelah pembicaraan itu Mereka semua memutuskan untuk masuk ke tenda Dan tidur Lalu Saat tengah malamnya Sesuatu terjadi Waktu itu Dion tertidur di ujung tenda Andri sebelah Dion Kamal tidur di luar tenda Dengan sleeping bagnya Dan Esan sendiri tertidur di depan pintu tenda Tiba-tiba saja Terdengar kalau tenda mereka Ada yang menggaruk-garuk Mungkin saja binatang buas Tetapi anehnya Tidak ada suaranya Dan tak lama kemudian Andri yang berada di samping Dion Melihat ada wujud tangan besar berbulu Dengan kuku yang sangat panjang sekali Dan tiba-tiba Tangan itu menarik Dion Iya Begitu Andri bangkit untuk melihat lebih jelas Ia melihat Dion Sedang ditarik oleh sosok makhluk tinggi besar Tak hanya ditarik Dion juga diseret keluar tenda Untuk dibawa lari Andri berteriak Tetapi tidak bisa menggapai badan si Dion Yang ditarik oleh makhluk tinggi besar itu Kamal Yang baru terbangun di luar Rupanya juga Melihat kalau sosok tinggi besar berbulu itu Masuk ke hutan Di balik pohon-pohon besar itu Yang kemudian menghilang Tak lama kemudian Ezan Kamal dan Andri keluar tenda Mereka putuskan untuk mencari Dion di kegelapan Dan berteriak-teriak memanggil namanya Mereka bertiga pun terus mencari dan mencari Namun Setelah beberapa jam Tidak ada hasil dari usaha mereka Lantas mereka kembali ke tenda Dengan nafas terengah-engah Dan keringat yang mengucur deras dari tubuh Celaka Kalau sama Dion Tidak bisa kita temukan Apa yang mesti kita katakan sama orang tuanya Bisa-bisa Kita ditahan sama polisi Ucap Ezan pada Kamal dan Andri Sembari terengah-engah Kekhawatiran tentu ada benarnya Mengingat orang tua Dion ini Bukanlah orang sembarangan Mereka semua pun terdiam Tidak tahu apa yang harus dilakukan Fisik sudah terkuras habis rasanya Kamal pun berkata Kita istirahat saja dulu Besok kita lanjut pencarian Dion Dan turun ke Basik M Untuk melaporkan kejadian ini Akhirnya Lama mereka terdiam Sembari merokok Kebetulan yang mereka rokok adalah rokok kepunyaan Dion Waktu itu dia membawa rokok banyak sekali Ezan pun berteriak-teriak Memanggil kedua teman-temannya Yang ada di tenda Yakni Kamal dan Andri Tapi Tak ada jawaban Akhirnya Ezan teringat pada peluit Yang dikalungkan di lehernya Ezan tiuplah peluit sebagai tanda bahaya sekencang-kencangnya Dan syukurlah tidak lama kemudian Ada suara dari Kamal dan Andri Akhirnya Mereka berdua pun tampak turun Untuk menolong Ezan dan Dion Lalu singkat cerita Sampailah mereka semua di tenda Dion mereka masukkan ke dalam tenda Dan diberi minuman hangat oleh Andri Selanjutnya Dion pun tertidur polas Ezan tidak bisa berkata apa-apa Karena badan Ezan capek sekali Untuk makan pun Ezan tidak berselera Yang ada hanya ingin minum dan merokok saja Dan mereka pun beristirahat beberapa jam Tak berselang lama Mereka terbangun karena mendengar si Dion berteriak-teriak Tapi kali ini bukan keserupan Dion berteriak Tapi tidak ada suaranya Alias Begu Kamal dan Andri tentu bingung Melihat perubahan pada Dion Yang tiba-tiba begu Atau bisa dibilang Bisu Dan Tiba-tiba saja Ada seorang pendaki yang datang Menghampiri tenda mereka Mas kemarin Yang terakhir turunnya Ujar pendaki itu Ezan lalu menjawab Iya Pendaki itu berkata lagi Saya dari Basecamp Saya dipesani sama Mas Gatot Kalau kalian dicariin sama Mas Gatot Kok dari semalam rombongan kalian Gak sampai-sampai Mas Gatot khawatir sama kalian Lalu Ezan bilang Oh iya mas Kami sempat nyasar Dan bermalam lagi di hutan Ezan belum sempat menceritakan Peristiwa Yang telah mereka alami Pada waktu itu Lalu singkat cerita Akhirnya mereka turun gunung Menuju Basecamp Setelah selesai membereskan Semua peralatan mereka Yang dipandu arah Oleh Mas pendaki itu Dion pun mereka bawa Dengan digendung secara bergantian Karena dia sendiri Seperti tidak sanggup Untuk berjalan Dan tidak dapat bicara Kemudian mereka semua Sampai di Basecamp Kira-kira Jam 10 pagi Sang Kunchen Mbah Marijan Melihat dari kejauhan Beliau tamak Seperti kecewa Dengan rombongan mereka Seolah-olah beliau paham Apa yang telah mereka alami Di atas gunung Begitu mereka Sampai di Basecamp Mbah Marijan berkata Kalian sudah sangat kurang ajar Sekali di Merapi ini Lebih baik pulang Dan jangan lagi datang ke gunung ini Pada saat itu Mereka semua menyesali Perbuatan mereka Ezan hanya termenung diam Mendengar omongan beliau Mereka pun Menyepatkan diri Untuk beristirahat sejenak Di Basecamp Melepas lelah Sementara itu Dion Tampak makan dengan lahapnya Di Basecamp Tapi tiba-tiba Dia berteriak Menunjuk-nunjuk Ke suatu arah Dengan ekspresi muka ketakutan Serta tangan menggigil Padahal hari sudah menjelang siang Jadi Bukan hipotermia Dion juga hanya bisa Menyebutkan nama Tiga temahnya Hanya tiga saja Kata-kata lainnya Tidak ada suara alias gagu Akhirnya Mereka memutuskan pulang Ke Jakarta hari itu juga Di hari Jumat Mereka naik kereta api Lalu Singkatnya Begitu mereka tiba di Jakarta Mereka pulang ke rumah masing-masing Dengan selamat Untuk sementara waktu Eisen beraktifitas seperti biasa Selang beberapa hari kemudian Tiba-tiba Eisen, Andri, dan Kamal Dipanggil oleh orang tuanya Dion Kebetulan juga karena waktu itu Eisen ingin mencari info keadaan Dion Apakah baik-baik saja Begitu mereka semua tiba di rumah Dion Orang tuanya pun menyanyakan kepada mereka Mengapa Dion tidak bisa berbicara Di samping itu Dian juga sering mengalami ketakutan Di kamar sering berteriak-teriak sendiri Seperti orang gila Eisen akhirnya menceritakan kejadian selama di pendakian gunung tersebut Mulai dari awal sampai akhir Tapi orang tuanya tidak percaya Akan hal tersebut Akhirnya Saya, Eisen, dan teman-teman pulang ke rumah Eisen, Andri, dan Kamal Melanjutkan aktivitasnya seperti biasa kembali Dan selang beberapa hari lamanya Tidak terdengar kabar si Dion Akhirnya Eisen mendengar kabar terbaru Eisen mendengar Kalau si Dion ini sedang dirawat di rumah sakit jiwa Tak perlu waktu lama Eisen, Andri, dan Kamal segera berkumpul Untuk mendatangi rumah sakit jiwa tersebut Demi menemui si Dion Tetapi Ada yang aneh Ketika si Dion membuka bajunya Minta digarukan punggungnya yang gatal Eisen Melihat punggungnya penuh dengan beratan Seperti habis dicakar Dan dibeset-beset Eisen mengobrol Dengan salah seorang keluarganya si Dion Ternyata selama ini Keluarga si Dion telah berobat beberapa kali ke orang pintar Tapi Dion tak kunjung sembuh dari penyakit gagunya Sampai akhirnya Dion direkomendasikan oleh seorang psikater Untuk dirawat di rumah sakit jiwa Yang ada di Jakarta Akhirnya Eisen pun mencari akal Bagaimana caranya mengembati Dion Eisen teringat Pada mas Gatot yang waktu itu pernah mengobati si Dion Saat dia kerasukan Kebetulan juga sewaktu mengobrol Eisen mendapat nomor telepon komunitasnya mas Gatot Singkat cerita Setelah beberapa upaya yang dilakukan Eisen pun berhasil menghubungi mas Gatot Di telepon Eisen menceritakan dari awal kabar Dion Dari dia sakit Masuk rumah sakit jiwa Hingga loka bekat sambukan di punggungnya Dion Mas Gatot mengatakan Kalau bisa Tiap seminggu sekali atau dua minggu sekali Diadakan selamatan di rumah Dion Dengan mengundang anak yatim Sampai 40 orang Mas Gatot juga berpesan Kalau sedang berlangsungnya pengajian Eisen harus mengajak punggungnya Dion Secara berkala Pesan tersebut tentu segera Eisen sampaikan kepada keluarga Dion Dan kali ini Entah keluarga Dion percaya atau tidak Menyanggupi syarat-syarat itu Dengan harta yang mereka miliki bukan hal sulit Tentunya untuk menggelar acara seperti itu Singkat cerita Acara pun rutin digelar Sesuai dengan petunjuk dari mas Gatot Eisen, Kamal, dan Andri juga rutin menjenguk Dion Di rumah sakit jiwa Untuk melihat loka-luka dibesat di punggungnya Dan anehnya Setelah beberapa kali menjenguk Eisen dan teman-temannya heran Kalau besat loka-luka di punggungnya perlahan-lahan menghilang satu persatu Tentu Eisen dan kawan-kawannya melihat secara-cara harapan Eisen dan kawan-kawan juga berdoa Mudah-mudahan Dion bisa normal seperti sediakalah Proses kesembuhan Dion ini Hampir setahun lamanya Selama proses penyembuhan itu Dion juga dibantu oleh omnya dengan metode pengobatan Menggunakan air kelapa muda Waktu terus berjalan Setelah bekas-bekas cambukan di punggungnya menghilang Dion sudah bisa berbicara normal sekali Eisen dan teman-temannya lalu datang mengunjungi Dion ke rumahnya Dan mengobrol dengan Dion serta orang tuanya Akhirnya orang tuanya berterima kasih kepada mereka bertiga Yang telah menolong anaknya Dan meminta maaf kepada mereka bertiga Karena mereka merasa tidak mengajarkan anaknya Tentang etika dan tata kerama Di balik kesuksesan karirnya orang tuanya Merasa gagal Mendidik anak tentang sopan santun Lalu singkat cerita Dion mengucapkan terima kasih kepada Ezan, Kamal, Andri Singkat cerita Satu tahun setelah Dion sembuh Kebetulan mereka berempat berkumpul bersama Untuk sekedar reuni Waktu itu Ezan ajak Dion bercanda dengan mengatakan Lu masih mau gak naik gunung lagi dengan kita-kita? Dion lalu mengatakan Masih mau naik gunung dong sama kalian? Kecuali satu gunung yang gua gak mau mendaki Yaitu Gunung Merapi Ezan, Kamal, dan Andri pun bengong sejenak Sebelum akhirnya Mereka tertawa bersama Yaudah lah Gak usah dibahas lagi tentang gunung itu Mari kita makan-makan dulu Kebetulan kita lapar nih Jawab Ezan Kejadian itu Dijadikan pelajaran untuk kita semua Sopan santunya harus tetap dijaga Dimanapun kita berada Karena kita hidup Bertampingan dengan alam goib Kita gak boleh sejenaknya sendiri Apalagi bertutur kata Yang tidak pantas didemat orang Dion Yang mendengar perkataan Ezan pun menundukan kepalanya Ia merasa bersalah Atas kejadian itu Dan Dion berjanji Dia tidak akan mengulanginya lagi Dia akan lebih sopan santun lagi Jika mendaki Atau dimanapun ia berada Dion juga menyesal Karena dia tidak mendengarkan omongan teman-temannya Dan Dion kali ini Akan benar-benar berubah Dan akan menjaga adab sopan santunya Dion juga meminta maaf kepada teman-temannya Dan berjanji Tidak akan mengulanginya lagi Dan cerita pun selesai Ambil sisi positifnya Dan buang sisi negatifnya Ambil pelajaran dari cerita di atas Dan tentunya Dari saya mohon maaf Bila ada salah kata Atau dalam penyampaian cerita Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Di video-video Yang menarik-menarik berikutnya Terima kasih Karena sudah menonton video kami Terima kasih